Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribunas dimanapun berada Jumpa kembali bersama saya di hari Senin 18 November 2024 Di mana pada kesempatan siang hari ini Saya akan mengabarkan sekaligus mengajak tribunas Untuk melihat suasana kondisi bencana kirmir atau tanggul Di sungai Cetepus yang amruk Jadi saat kejadian dan setelah kejadian Amruknya tanggul atau kirmir di sungai Cetepus Yang tidak jauh dari jalan industri dalam Di RT-08, RW-08, Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ini Sementara waktu ditutup Dalam artian tidak bisa dilewati oleh kendaraan bermotor Sementara untuk pejalan kaki Ini masih bisa melintas ya Di jembatan yang berada di jalan industri dalam ini ya Jadi setelah kejadian Kirmir atau tanggul ini Amruk ya Jadi demi keamanan dan tentu kenyamanan semua Jadi untuk sementara waktu jalan terutama jembatan ya Di jalan industri dalam ini sementara waktu ditutup ya Seperti ini dipakai untuk menyimpan barang-barang Dari rumah yang terdampak ya Oke kita akan lihat Kondisi dari Kirmir atau tanggul yang Amruk ini ya Tribunas Nah jadi Seperti ini kondisinya Ini kejadiannya Kemarin ya Hari Minggu 17 November Sekitar pukul 10 Dimana Terjadi pada saat Debit air di sungai Citepus ini Meningkat ya Karena hujan deras Sehingga arus sungai yang Deras Menggerus ya Kirmir atau tanggul ini Dan mengakibatkan Empat rumah ya Yang berada di atasnya Ini terdampak Meski tidak sampai robok ya Namun Seperti terlihat tribunas Tanah bagian bawahnya Ini sudah tergerus ya Terutama Di dua rumah yang ada di Ujung sana Nah itu Fondasinya sudah Tidak ada tanahnya lagi ya Di bawahnya Nah jadi tanahnya sudah Tergerus Oleh arus sungai Jadi ini sudah Tidak Layak lagi untuk Ditinggali Makanya Sementara waktu Para penghuninya Ini yang berjumlah Empat kakak ya Sekitar 56 orang Dari empat rumah yang terdampak ini Sementara waktu Diungsikan ya Sementara waktu Diungsikan Sebagai langkah Antisipasi tentunya ya Karena Dihawatirkan terjadi Longsor susulan ya Karena saat ini Intensitas hujan Di kota Bandung Masih tinggi Jadi berpotensi Arus sungai Kembali Meningkat Dan Berpotensi Ini Mengerus kembali Tanah yang ada Di bawah rumah-rumah ini Oke kita akan Tanyakan Tribunas kewarga Terkait Penutupan Dari Jalan ini Halo Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Pak Saha Pak Herman Pak Herman Warga disini Pak Iya betul Pak Pak ini Jalan industri dalam ini Sementara ditutup ya Pak Tutup dulu Sementara Karena jembatan Bergetar Kalau dilalui oleh motor Atau mobil Oh bergetar Jadi beresiko Karena Iya betul Dekat sekali dengan Tanggul yang Amruk ini Pak ya Iya betul Pak ini ditutup dari Kapan Pak Kemarin aja begitu Kejadian Jalan 10-an Lagi Langsung ditutup Langsung ditutup Iya betul Pak Ya menjaga hal-hal yang Tidak diinginkan Pak ya Betul betul Jadi khusus Kendaraan Bermotor aja Yang tidak bisa lewat ke sini Pak ya Kalau boleh tahu Pak Ini Nanti kalau Pengendara Yang akan Melintas ke sini Atau sebaliknya Yang akan ke sana Ada Akses jalan lain Ke mana Ke jalan industri luar Ke industri luar Oh ke jalan industri luar Masuk dari sana Bisa Mutar ya Oh mutar bisa Oke oke Dan ini rencananya Sampai kapan nih Penutupan ini Pak Mungkin sampai Selesai ini aja Pak Selesai kirmir Dibangun Atau gimana Saya belum ada informasi Belum ada informasi lagi Sementara ini Hanya pengamanan Jangan sampai Ada yang tergerus lagi Iya Itu aja Sementara Oh Dan mungkin Perlaksanaannya mungkin Ngargu kapan Mungkin segera mungkin Oh Siap Mudah-mudahan Dan untuk Ini juga kan Pasti menyedot perhatian Warga yang pada Datang ke sini Pak ya Betul betul Udah diantisipasi mungkin Pak ya Udah Antisipasi ya Jangan sampai Kebetulan warga yang terdampak juga Udah dievakuasi Kemana Pak Disini di SD Industri Oh di SD Industri Betul Semua dievakuasi Dari kemarin lah Dari kemarin ya Langsung di ini Semua aparat Dilibatkan yang mengevakuasinya itu Dari Polrestabes Betul betul Ya dari Pinsar Semualah Iya iya Soalnya sudah tidak Layak kuning lagi Pak ya Sudah mengkhawatirkan ya Iya Oke Orang ke pasar tadi Pak Pak Herman Pak Herman Terima kasih atas Kesempatan dan informasinya Oke tribunas demikian Yang bisa saya informasikan Semoga proses evakuasi ini Cepat dilakukan Dan Kirmir tanggul ini Bisa kembali Diperbaiki ya Sesuai dengan Janji PJ Wali Kota Bandung ya Kepada Media Saat tadi melakukan Peninjauan Peninjauan Akan Membantu Memperbaiki Terutama Kirmir dan tanggul Yang Amruk ini ya Dan Kemungkinan Akan Melibatkan PBWS Ya Untuk Perbaikannya Demikian Tribunas Yang bisa saya informasikan Semoga informasi ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!